Pak Yus turun Apanya yang turun Pokoknya turun Iya yang jelas gitu loh Apa yang turun Harga sempako Bukan lah Yang lagi rame nih Harga Mas Kalau saya malah justru naik sih Saya percaya turun Enaknya apa sih Sebenarnya mau naik Mau turun Market itu kan juga gitu Mau naik mau turun Bodo amat Peluangnya sama Walaupun persepsinya Pak Sony Dengan saya mungkin bisa berbeda Tapi tetep lah Pertemanan tetep harus Pastilah Mau naik Mau turun Peluang tetep sama Tetep ada Yang penting Market bergerak Kalau gak bergerak Ini yang susah Mana justru Kalau gak bergerak Ini berarti Sabtu minggu Pak Sony Oh libur Itu berhenti Sebelah kanan Sebelah kanan Kalau kiri berarti Mungkur Flashback Oke Para viewer di channel YouTube Monik Surabaya Ketemu kembali Dengan kita berdua Saya Sonic Clement Dan Saya Sisan Kita akan membahas Tentang Perkembangan Market Saat ini Yang terbaru Harga mas ya Betul Kemarin di video kita sebelumnya Di link sebelah kanan ya Pak ya Kita sudah bahas Bagaimana Pergerakan harga Hati-hati Sampai di 2.500 ya Benar sekali Hari ini Kita akan membahas Antisipasi ya Bagaimana Pergerakan market Ada skenario Bila turun Di level Berapa Pak Tidak menutup kemungkinan Bisa juga Mengerah ke 1.600 1.900 Ya Nanti kita akan Bahas ini Nanti kita akan Evaluasi di akhir tahun Nanti kita akan Ketemu kembali Pak Ya sih ya Ini kira-kira Mana nih Kalau yang di bawah Ini apa Lover Sel Lover Pecinta Sel Ya Pak ya Ya yang mengharapkan turun Mengharapkan turun Ya ini ya Kan ada yang Mungkin protes Oh naik terus ini Saya melihat turun Ya Nah kita akan Membahas Bagaimana Pergerakan market Untuk komoditi Mas ini Apa ada peluang Untuk penurunan Ya Di Tahun ini Ya Ini Tentunya Berupakan suatu peluang Ini ya Baik Mengalami kenaikan Atau penurunan Sebetulnya Tidak ada masalah Ini Pak Yosi ya Selama Ada pergerakan Karena di dalam Volatilitas itu Di dalam Berjangka Selalu memiliki Peluang Naik Ataupun turun Selalu ada Peluang Ini kita akan Bahas Baik kondisi Ekonomi itu Sedang mengalami Krisis Terapresiasi Terapresiasi Atau terapresiasi Kondisi ekonomi Tetap Ini Ada tetap Ada potensi Ya Betul Ini berbeda Halnya dengan Di sektor Yel Kalau misalkan Di perdagangan fisik Yang Melibatkan fisik Sebagai Sebagai Apa Alat Melakukan transaksi Seperti halnya Misalkan di perdagangan emas Di Tokomas Dan sebagainya Itu Otomatis ini sedikit berbeda Dimana pada saat harga mengalami penurunan Ini yang berbeda Yang berbeda di sana Tapi kalau di berdalam berjangka Memungkinkan Walaupun harga mengalami Kenaikan Ataupun mengalami penurunan Tetap kita Tetap memiliki Peluang Nah Ini Di perjalanan Pertengahan tahun Di awal tahun Kita pernah Membuat sebuah Fit case juga Bahwa Ada kemungkinan Bahwa harga emas Akan mengalami Kenaikan di level 2.500 Nah ini Pertengahan tahun Ini kita ada Ada sedikit Pembicaraan Mengenai hal ini Juga serupa Mengenai Apakah Juga masih tetap Konsisten Mengalami Akan mengarah ke Level 2.500 Ataukah Sedikit ada Pembelokan Nah ini Ini perlu kita bahas Sedikit lagi Pembelokan Sama pembalikan Beda ya Pak Kalau balik Ya balik arah Ya putar balik Ya Kalau belok Kalau belok Kali kiri Kalau belok Ini Kan berarti sementara Sementara Pembelokan Itu berarti sementara Tujuannya juga akan Menaikkan Selalu ada kemungkinan Saya tetap konsisten Terkandung Rambu-rambunya Oke Kita akan membahas ini Kemarin Kalau kita review ini Pak Ya sih ya Kemarin Cepat Menyentuh di 2080 kembali Artinya apa? Artinya sejak Pandemi COVID Ini berarti sudah Tiga kali Pak Ya sih ya Ini sudah mencapai Di harga puncaknya Sebenarnya ini Bisa disebut dengan Triple top ya Jadi ini merupakan Batas level Resistance Benar sekali Nah ini Kita sudah bahas Kemungkinan akan Bila break out Kemungkinan akan Menuju ke 2500 ya Tetapi ada Skenario lain ini ya Bila tidak Break out Ini ada peluang Untuk Kembali Meluncur Ke bawah Ini Pak Ya sih Terkoreksi Terkoreksi Ya Betul Nah ini Gimana pendapat Pak Yosi Mungkin dari faktor Teknikal Juga faktor fundamental ya Kemarin kan kita Sudah bahas tentang FMC FMC Dari kondisi Teknikal analisis Saya akan sedikit Memberikan gambaran Mengenai Di sudut pandang Teknikal analisis Pada saat Aga emas Kemarin Ya kurang lebih Beberapa hari yang lalu Sempat mengalami Kenaikan dan break out Keluar Atau di atas Daripada level Yang pernah tercapek Yaitu adalah level 2075 Kalau masalah ya Ya Nah ini Tahun 2020 Itu pernah mencapai level 2025 Lalu 2021 2022 2022 Pernah mencapai level 2072 Nah Dan kemarin Mencapai level 2080 Ini kalau misalkan Kita melihat bahwa Sebenarnya Memang resistan itu adalah Sebuah Area Jadi Gak bisa dikatakan Itu adalah Satu titik Gitu aja Nah Kalau melihat dari Kondisi seperti itu Ini harusnya memang Pada saat dia mengalami Break out level History high Yang pernah tercapek Harga emas Ini harusnya dia Tidak kembali lagi Di bawah Ini memang Ini memberikan Sebuah tanda Sebuah gambaran Bahwa sebenarnya Break outnya ini Tidak cukup kuat Jadi kenaikan yang Kenaikan yang tercapek Pada beberapa hari yang lalu Sempat Harga emas Mengalami kenaikan Level 2080 Dan ini Dengan dia Kembali lagi Di bawah level 2075 Ini Ini tanda tanya Atau mengindikasikan Bahwa Kenaikan itu Tidak Cukup didukung Dengan Para buyer Terbukti Bahwa setelah break out Mencapai History baru Dia turun Nah Sempat mengalami penurunan Kurang lebih level 2012 Kalau salah Kalau salah ingat ya Sampai Dari 2080 Turun ke level 2012 Itu cukup dalam juga 70 dolar Turunnya Nah sekarang Dia Range lagi Range lagi Di kisaran level 2028 Dan sekitarnya Nah Ini Secara teknikal analisis Ini berarti Memang Tidak cukup kuat Kenaikan harga emas Berarti Kemungkinan besar Secara teknikal analisis Ini akan ada Pembelokan Kalau bahasa saya Ada pembelokan Berarti pembelokan Berarti masih Kemungkinan akan Terkoreksi dulu Memang secara Jangka panjang Saya masih Pegang Harga emas itu Akan mengalami Kenaikan terus menerus Karena Karena terkait dengan Tipikal daripada Bank sentral Yang selalu Memproduksi uang Saya bilang Katakan produksi uang Jadi mencetak uang Ini tak ubahnya Dengan dia Sebenarnya akan Dengan tanda kutip Ini akan semakin Menurunkan daya beli Mata uang itu sendiri Karena memang Untuk menarik uang Dengan mereka Misalkan Wah ini Contoh aja Paling mudah Dia mengeluarkan Apa Edisi Mata uang baru Nah yang Yang lama Ditarik Untuk menarik Ini butuh waktu Beda halnya Dengan dia Cetak Dia lebih mudah Dicetak Dan karakter-karakter Dari bank sentral Setiap negara Rata-rata Lebih mudah Mereka mencetak Mata uang Dan kenyataannya Ini dari tahun 19 Kurang lebih 1950 Sejak Perjajian Breakdown Kedua Sampai dengan sekarang Ini Ini ada Kenaikan kurang lebih Adalah 5000 Persen Ya Inflasi ini Sudah mengalami Kenaikan Rata-rata Seluruh dunia Everett Itu lebih dari 5000 Persen Nah Sedangkan Emas Ini merupakan Salah satu Sarana lindung nilai Untuk salah satu Yaitu adalah Inflasi Nah Makanya Saya tetap Meyakini Bahwa secara Jangka panjang Harga emas ini Akan masih mengalami Kenaikan Walaupun Nah ini Kalau misalkan Kita downgrade Kita Turunkan nih Time frame-nya Kita anggap aja Time frame Beberapa tahun Belakangan ini Bagaimana lah Ini level 2075 Level 2072 Level 2080 Nah Ini ternyata Breakoutnya ini Enggak langsung Dia bertahan di atas Malah justru Balik lagi di bawah Ini menandai Ini kemungkinan Akan koreksi dulu Nah Seperti itu Nah Kalau untuk sisi fundamental Dari sisi fundamental Ini kalau kita Setiap kali Terjadi resesi Ini kita berbicara Masalah resesi Contoh misalkan Tahun 2008 Dimana dunia Sedang mengalami Krisis Supreme Mortgage Terusnya di Amerika Serikat Dan ini juga Cukup mendunia Krisis tersebut Ini yang dihajar Yang pertama kali Itu adalah Emas Harga emas Justru dari Level Seribu Di atas level Seribu US Dollar Per tryon Ini turun hingga Kisaran level 600 US Dollar Per tryon Nah ini Baru setelah Setelah krisis itu Terjadi Puncak krisis terjadi Di Awal tahun 2019 Barulah harga emas Mengalami kenaikan Setelah itu Jadi Pada saat Kejatuhan saham Pada saat Kejatuhan saham Pada saat itu Ini Seringkali Memicu orang Untuk menjual Harga emas Karena emas itu Dianggap liquid Karena pada saat Kejatuhan harga saham Ada salah satu Aset-aset Yang Yang dianggap Untuk bisa Mereka masih Menutupi kerugian-kerugian Dari akibat penurunan saham Mereka menjual Aset-aset yang Paling liquid Yaitu adalah emas Makanya Dan sekarang ini Ini kalau kita Berbicara saat ini Banyak beberapa Negara ini Sudah dihantui Dengan kondisi-kondisi Yang inflasi Masih cukup tinggi Seperti halnya Eropa Inggris Dan Amerika sendiri Setelah sudah mengalami Kenaikan suku bunga Berkali-kali Ternyata Inflasinya Masih bertengker Di level 6% Walaupun sudah sedikit Melandai Nah Kalau kita berbicara Masalah Inflasi di Amerika Ini masih dikatakan Masih di atas Target bank sentralnya The Fed Mentargetkan Inflasi di negaranya Yaitu adalah 2% Sedangkan saat ini Masih Sudah malah justru Tiga kali lipat Walaupun sudah Dari 9% Sudah turun Jadi 6% Nah Apalagi nih Eropa Apalagi juga Dengan Inggris Dan negara-negara Yang lain Yang malah justru Ada sampai 40% Kayak gitu Inflasi Di Turki Juga cukup tinggi Memang Kalau kita berbicara Masalah G20 Negara-negara maju Dan negara-negara Berkembang Ini Turki Masih Masih cukup tinggi Juga Inflasinya Kalau inflasi ini Tetap masih mengalami Kenaikan yang cukup tinggi Ini malah justru Akan membebani Daya beli masyarakat Daya beli masyarakat Ini akan terbebani Benar Di saat yang sama Habis setelah Dihajar Pandemi Pendapatan masyarakat ini Mengalami penurunan Dengan kata lain Mengalami Ada yang mengalami penurunan Ada yang melandai Ada yang stagnan Nah Di saat yang sama Harga Harga mengalami kenaikan Dan ini memicu Penurunan daya beli Penurunan daya beli Perputaran uang Yang ada di Di perusahaan Maupun perputaran Di sebuah negara Ini otomatis akan Menurun Dan ini berdampak Terhadap potensi Adanya Krisis Jadi kemungkinan Walaupun krisis Nanti ke depan Kemungkinan Ada peluang Untuk turun juga Benar Benar sekali Seperti yang saya Tadi ceritakan Setiap kali Krisis-krisis besar Krisis-krisis besar Di awal-awal Kejatuhan saham Itu selalu Yang Untuk menutup Kerugian mereka Yaitu adalah Karena kejatuhan saham Mereka seringkali Menjual emas Dan ini Kemungkinan besar Ini pun juga akan Seperti itu Bila mana Memang Ada beberapa negara Termasuk negara-negara yang besar Negara-negara maju Ini mengalami Resmi resesi Jadi Kita kan Kita lihat Ada diambang Krisis juga Kedepan ini Beberapa negara Di dunia Jadi Tidak ada Kemungkinan Terjadi Penurunan Pak Yosi Bulan Juni besok Bulan Juni Kalau gak salah Awal Juni Saya lupa tanggalnya Berapa Amerika ini Diadapkan oleh Default Gagal bayat Kalau sampai Parlemennya dia Tidak menaikkan Batas Kenaikan hutang Nah memang Untuk sampai saat ini Jepang Jepang itu Menduduki Peringkat pertama Di Dia sebagai Negara Pendonornya Amerika Negara yang kedua Baru Cina Nah Cina ini Ini menduduki Dulu pernah dia Menduduki Peringkat pertama Dalam Sebagai pendonornya Amerika Yang menghutangi Amerika Dengan cara beli Surat hutang Dan lain sebagainya Nah sekarang Diduduki oleh Jepang Yang tertinggi Nah Ini kalau sampai Batas hutangnya ini Tidak dinaikkan Akan terjadi Governmentship down Dan ini berdampak Cukup Cukup besar Kalau sampai ini Parlemennya Bersikuku Untuk tidak menaikkan Batas hutang Nah Ini juga ada peluang Untuk turun ya Karena kadang-kadang Kalau ada masalah Biasanya Lari ke safe haven kan Iya Harga emas Naik Tapi juga ada kemungkinan Untuk turun juga Ini Tergantung Ini ya Sebenarnya Tergantung Pasar itu Sebenarnya Lebih berat kemana sih Sentiment market Iya Sentiment market Oke Kita kemarin Sudah tahu nih Level-level Di 2080 Misalnya ya Untuk tiga level tersebut PIOC Kemudian Di 2100 Kemudian Di 2500 Nah Ini kita coba Kulik nih Yang Level support Yang Level bawah Kita lihat Skenarionya Bila terjadi Bukan balik arah ya Apa tadi Anu Cari jalan Lain Apa Bela Nanti ujungnya Keluar Di bawah Itu Hetik Kayak kemarin Kejadian Ada hetik juga ya Lompatan Setelah FMC Karena memang Ternyata pelaku pasar Suka Lompat tinggi Gak kepleset ya Malah Suka lompat tinggi Kemudian Turun pelan-pelan Naik Pertenggar di atas Oke Kita kulik dulu Ini Pak Yosi Kira-kira Target Kebawah Kalau misalnya Ada jalan Kebawah Kira-kira Targetnya Di berapa Pak Yosi Karena kalau saya Lihat Tangkap kemarin Itu ada 1620 Itu triple Triple bottom Kalau misalkan Bapak Yosi Sekalian Kalau misalkan Melihat Di monitor Masing-masing Itu Yang kita Tandai Dengan Warna Purple Atau Ungu ini ya Keunguan ya Bukan pink ya Pak ini 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 adalah Mulai Dari Pandemi Tahun 2020 Sampai Dengan Sekarang Ini yang kita Tandai Dengan Tanda Kotak Ini ya Ini mulai Dari Awal Pandemi COVID-19 Sampai dengan Sekarang Ini kurang lebih 3 tahun Ini ternyata Pergerakan Market itu Berkisaran Antara Kisaran Level 1600 Hingga Level 2070 Tersebut Nah Dalam Range-range Yang Ini bisa dikatakan Side-by trend Atau Side-base Nah Side-base-nya Tapi liar Lebar Lebar Nah Kalau kita Berbicara Bahwa Apakah Tidak menutup Kemungkinan Bahwa Ini akan Kembali Mengalami Penurunan Tidak ada Yang tidak Mungkin Kalau kita Berbicara Masalah Probabilitas Tidak ada Yang tidak Mungkin Bahwa Market itu Juga akan Mengalami Penurunan Walaupun Secara Jangka Panjang Pun Ini Banyak Pelaku Pasar Itu yang Masih melihat Bahwa Harga Mas itu Juga akan Mengalami Kenaikan Nantinya Tapi Tidak menutup Kemungkinan Bahwa Market itu Juga bisa Turun Selalu ada Kemungkinan Makanya Tetap Gunakan Money Management Dan Risk Management Untuk Melindungi Daripada Transaksi Bapak Ibu Sekali Karena Kalau Misalkan Kita Melakukan Transaksi Tanpa Dua Hal Itu Money Management Dan Risk Management Maka Tau Banyak Kita Masuk di Medan Pertempuran Masuk di Medan Tanpa Tanpa Senjata Tanpa Perlindungan Tanpa Helm Pengaman Dan Sebagi Bodek Bodonekat Bener-bener Nekat Nah Maju Ke Medan Pertempuran Jadi Tidak Pakai Rompi Anti Peluru Gitu Wah Pokoknya Senjata Terbatas Nekat Nekat Tau Banyak Seperti Itu Makanya Jangan Lupa Bapak Kita Walaupun Tidak ada Mana yang Benar Mana yang Salah Dalam Sebuah Analisa Yang Tau Itu Adalah Setelahnya Baru Setelahnya Baru Tau Oh Iya Ternyata Gitu Kan Ini Pernah Suatu Ketika Saya Pernah Cerita Sedikit Cerita Pak Tau 2018 Waktu Di Akhir Tahun Bulan November Saya Masih Ingat Itu Akhir November 2018 Itu Itu Lagi Gencar Gencarnya Krisis Supremorgit Waktu Itu Itu Pada Pelaku Pasar Saham Saya Mohon Maaf Saya Mengatakan Saham Memang Pada Saat Itu Saham Lagi Collex Bayangkan Aja IASG Waktu Itu Dari 2800 Ingat Saya Itu Turun Sampai 1100 Lebih Dari 50% Mendekati 60% Itu Luar Biasa Kalau 2800 Separuhnya Aja 1400 Itu Turun 1400 1100 Kurang Lebih 50% Nah Banyak Orang Kalau Misalkan Teman-teman Yang Yang Trading Saham Itu Menawarkan Seseorang Untuk Masuk Kembali Ke Saham Itu Gila Apa Gila Apa Ini Kamu Apa Nyuruh Aku Masuk Di Jurang Sampai Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Ini Gila Sahamnya Lagi Anjlok Anjlok Kayak Gini Nah Waktu Itu Saya Bikin Seminar Saya Memberikan Sebuah Gambaran Bahwa Ini Sudah Saya Mengutarakan Sebuah Teknik Tertentu Dan Ada Salah Satu Teknik Yang Memang Waktu Itu Khususus Untuk Di Saham Itu Akhirnya Saya Mengerucut Pada Sebuah Kesimpulan Bahwa Ini Sudah Bottom nya IISG Waktu Itu Dan Ternyata Memang Terlepas Orang Itu kan Tahunya Benar Setelah Kejadian Saya Mengatakan Kalau Mau Melirik Saham Sektor Perbankan Belilah Saham Bank BNI Waktu Itu Bukan Saya Sponsorin Bank BNI Waktu Itu Enggak Saya Mengatakan Ini Cerita Kenyataan Kalau Mau Beli Beli Saham Bank BNI Karena Biasanya Kalau Yang Recovery Recovery Duluan Itu Biasanya Sektor Perbankan Begitu Juga Kalau Kejatuhan Kejatuhan Pertama Kali Biasanya Sektor Perbankan Juga Baru Diikuti Yang Lain Saya Katakan Masuk Beli Saham Bank BNI Waktu Itu 2018 Bulan November Akhir Seingat Saya Nah Dari Audien Sekian Banyak Waktu Itu Banyak Ternyata Pelaku Pelaku Di saham Yang Mengikuti Seminar Waktu Itu Gila Apa Saat Ini Harga Saham Lagi Hancur Hancurnya Kok Malah Disuruh Beli Saham Bank BNI Saham Perbankan Ini Lagi Hancur Hancurnya Kok Kamu Suruh Beli Jadi Semua Menyetujui Gak Menyetujui Dengan Dengan Usulan Saya Analisa Saya Waktu Itu Pada Saat Seminar Itu Dan Ternyata Tiga Tahun Kemudian Saya Ketemu Dengan Beliau Yang Salah Satu Di Antaranya Yang Mengikuti Seminar Tersebut Dimana Dulu Jadi Beli Saham Bank BNI Ternyata Dari Sekian Banyak Perbankan Di Indonesia Yang Mengalami Recovery Paling Cepat Itu Saham Bank BNI Setelah Berapa Sayang Saya Nggak Ikuti Ya Itu Jadi Kita Tahu Setelah Kejadian Memang Nggak ada Mana Absolutly Bahwa Analisa Itu Pasti Benar Nggak ada Yang pasti Benar Yang bisa Mengatakan Pasti Benar Hanya Tuhan Kita Hanya Menganalisa Begitu Juga Dengan Analisa Yang kita Berikan Hari Ini Kita Melihat Dari Pergerakan Selama Tiga Tahun Mulai Pandemi Sekarang Ini Dalam Range Yang Lebar 1600 Hingga Level 2050 2070 Apakah Yang jadi Pertanyaan Apakah Ini Akan Keluar Dari Zona Nyamannya Dia Ini Anggap Aja Zona Nyaman Ini Ngerange Di situ Aja Dalam Range Yang Lebar Anggap Aja Ini Zona Nyaman Zona Nyaman Bagi Harga Emas Apakah Ini Akan Tidak Menutip Kemungkinan Iya Tapi Ada Sebuah Tanda Tanda Memang Bahwa Ini Akan Bisa Keluar Dari Zona Nyamannya Dia Kalau Misalkan Dia Breakout Dan Berhasil Bertengger Di atas Contoh Misalkan Kayak Kemarin 2075 Harusnya Ini Idealnya Harusnya Dia Begitu Breakout Harusnya Bertengger Di atas Yang Dilarang Istilahnya Kalau Orang Bahasa Sunda Itu Pamali Kalau Misalkan Dia Begitu Breakout Balik Lagi Pamali Harusnya Ini Berarti Bisa Dikatakan False Signal Tidak Didukung Dengan Bayer Yang Begitu Kuat Ini Tentunya Kita Lihat Dalam Beberapa Bulan Ini Apakah Akan Terkoreksi Turun Tapi Kalau Tanda-tanda Ini Ingat Lagu Tanda-tandanya Yang Ingat Lagu Itu Pasti Orang Lama Ini Halus Sekali Yang Orang Baru Tidak Tau Tidak Tahunya Melihat Satu Arah Kalau Mungkin Walaupun Trendnya Naik Jangan Selalu Melihat Ke Atas Tapi Kita Mengantisipasi Ada Kemungkinan Kemungkinan Dan Di dalam Trading Ini Selalu Ada Kemungkinan Walaupun Mungkin Tidak Mungkin Atau Kecil Sekali Itu Selalu Ada Itu Yang Harus Kita Antisipasi Dengan Money Management Kemudian Terjadi Juga Mungkin Pembalikan Pak Yosi Seperti yang Di layar ini Panjang Ini Satu Candle Kemudian Turun Langsung Trendnya Turun Ini Kemungkinan Terjadi Juga Jadi Kemungkinan Kita Lihat Kedepan Mungkin Ada Peluang Untuk Turun Juga Misalkan Kita Perhatikan Ini Grafik Untuk Mingguan Ini Grafik Mingguan Ini Bapak Ibu Bisa Perhatikan Bahwa Pergerakan Terakhir Pada Pergerakan Terakhir Kita Perhatiin Kita Coba Insert Bapak Ibu Bisa Perhatikan Ini Bahwa Ini Mengalami Set Bis Tapi Kenaikan Mengalami Set Bis Tapi Kenaikan Ini Mendekati Punca Tapi Set Bis Naik Selain Pertama Pada Beberapa Hari Yang Lalu Sempat Mengalami Kenaikan Level 2080 Tapi Habis Itu Dia Kembali Lagi Berarti Tidak Didukung Oleh Bayer Yang Begitu Kuat Itu Pertama Itu Sudah Terindikasi Bahwa Ada Tanda-tanda Pelemahan Lagi Harga Emas Ada Jenuhan Tapi Kalau Melihat Pergerakan Mingguan Secara Beberapa Minggu Belakangan Ini Kurang Lebih Dua Bulan Belakangan Ini Ini Set Bisenya Set Bisenai Ini Kapan Kalau Memang Benar-benar Ternyata Ini Mau Turun Kalau Saya Mengatakan Bahwa Ini Kalau Misalkan Ini Benar-benar Mau Turun Ini Harusnya Melampaui Daripada Set Bisenya Ini Jadi Kalau Misalkan Ini Set Bisenya Set Bisenai Ini Seperti Ini Jadi Ini Set Bisenya Set Bisenai Jadi Kalau Misalkan Ini Ditandai Dengan Dia Keluar Breakout Ini Set Bisenya Gagal Dengan Dia Mengalami Penurunan Hingga Di bawah Level Ini Kurang Lebih Di 1990 Nah Kalau Bisa Bertengger Kembali Di bawah Level 1990 Dalam Beberapa Minggu Kedepan Saya Menyakini Bahwa Ini Benar-benar Memang Akan Turun Jadi Level Kunci Oke Bagi Rekat-rekan Semua Di Channel Youtube Mereks Surabaya Mungkin Kalau ada Pendapat Atau Mungkin Ada Sangkaan Atau Pertanyaan Silahkan Tulis di kolom Komentar Kita Terbuka Untuk Pendapat Mungkin Ada Pro Ada Yang Contra Hal Yang Biasa Yang Terpenting Bagaimana Kita Mengambil Dari Intisari Dari Fit Kita Menjadi Sebuah Peluang Yang Kita Manfaatkan Dengan Baik Dan Menjadikan Trading Menjadi Semudah Semudah Oke Demikian Untuk Fit Hari Ini Semoga Kita Bisa Mendapatkan Sesuatu Hal Yang Positif Dari Fit Apakah Harga Mas Akan Selalu Naik Atau Justru Berpeluang Untuk Turun Ini Teman-teman Bisa Manfaatkan Tentunya Kita Sudah Bahas Tadi Kita Ngobrol Diwaspadai Di Level Kunci Yang Pernah Terjadi Di 1.600 Ini Tiga kali Juga Triple Juga Nah Ini Juga Merupakan Rings Yang Bisa Kita Manfaatkan Dalam Berapa Minggu Kedepan Jadi Level Kunci Tadi Di bawah Sekitar 2.000 Ini Level Kunci Apakah Akan Terkoreksi Turun Atau Justru Akan Terjadi Breakout Seperti Fit Kita Yang Sebelumnya Yang Di 2.500 Atau Mungkin Di Fit Sore Hari Hari Ini Yang Bisa Terjadi Mengejar Di Level 1.600 Oke Demikian Untuk Fit Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Saya Sonic Clement Dan Saya Sisan Mengucapkan Nuduk Dulu Sampai Ketemu Kembali Di Fit Case Selanjutnya Menjadikan Trading Semudah Itu